mulai dicari oleh kolektor dan diperjual belikan kalau memang uang seperti ini sudah mulai diperjual belikan buat sahabat-sahabat yang menemukan koin seperti ini ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 buat sahabat-sahabat dimanapun panjangan berada tentunya di kesempatan saat ini berjumpa kembali bersama Danendra Channel tentunya masih di pembahasan koleksi yang cantik, unik, dan menarik apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia baik sahabat-sahabat, di perjumpaan saat ini kita akan mencoba membahas yang lagi rame saat ini adalah uang pecahan seribu rupiah uang koin pecahan seribu rupiah yang dicetak di tahun 2010 saudaraku tapi sebelum pembahasan ini kita lanjutkan buat sahabat-sahabatku semuanya semuanya dimanapun Anda berada semoga keberkahan kecepatan menghiasi hari-hari panjangan dan buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini mohonlah geranya dukungannya untuk ketik like dan subscribe-nya juga bunyikan tanda lonceng agar dapat mengikuti update terbaru dari video dan nendra channel di pembahasan saat ini ya saudaraku ini adalah uang koin bergambarkan angklung sahabatku uang koin ini sangat fenomenal sekali dan lebih bernuansakan sunda sahabatku ya ini bergambarkan angklung dan gedung sate sebelumnya uang ini sempat akan diberi hiasan bergambarkan reformologo tapi akhirnya uang ini bergambarkan gedung sate dan alat musik angklung uang ini dicetak di 2010 sahabatku untuk tampilan di depannya ini bertuliskan bank Indonesia dan bergambarkan logo Garuda Pancasila dengan bertuliskan nominal 10.000 rupiah dan keberadaan uang ini saat ini sudah mulai menghilang dari peredaran sahabatku ya yang dimaksud menghilang adalah sudah mulai langka masih sudah jarang kita temui sahabatku ya untuk yang cetakan 2010 dan banyak juga ada berita yang menginformasikan bahwa uang ini sudah mulai dicari oleh elektor kebenarannya tentunya kita bisa cek di online shop, facebook atau di marketplace sahabatku apakah benar uang seperti ini sudah mulai dicari oleh kolektor dan diperjual belikan kalau memang uang seperti ini sudah mulai diperjual belikan buat sahabat-sahabat yang menemukan koin seperti ini ini sudah bisa mulai menyimpan dari sekarang dikarenakan bisa menjadi aset di masa depan sayangkan kalau sekarang sudah dibeli dengan harga di atas nominal untuk beberapa tahun lagi ke depan pasti uang ini sudah mulai langka dan mulai dibeli dengan harga yang lumayan misalkan saat ini dengan pecahan 1.000 rupiah untuk beberapa tahun lagi dijual dengan harga 2.000 rupiah itu sudah untung besar sahabatku jadi buat sahabat-sahabat pecinta uang kuno koleksi uang kuno apabila menemukan keadaan uang seperti ini mending disimpan mulai sudah mengumpulkan sahabatku dikarenakan di masa depan uang ini akan mulai dicari kolektor dan juga bisa dijadikan aset kita di masa depan karena keberadaannya semakin lama semakin langka karena sudah muncul keluaran uang terbaru dan buat sahabat-sahabat yang apabila saat ini sudah menerima informasi bahwasannya uang ini berharga sangat mahal dicari oleh kolektor itu belum sahabatku ya sudah ada beberapa di online shop yang memperjual belikan uang seperti ini keperluannya biasanya sebagai mahar nikah sahabatku jadi untuk keberadaannya dicari itu belum sepenuhnya sahabatku cuman kadang-kadang ada beberapa pagiupan di Nusantara setiap bulan-bulan tertentu juga membutuhkan uang seperti ini sebagai syarat khusus mereka jadi buat sahabat-sahabat yang menemukan koin seperti ini atau waktu di transaksi jual beli menemukan koin seperti ini mending disimpan dulu sebagai aset di masa depan kalau dalam jumlah banyak nanti pasti untung besar saudaraku baik sahabatku ya kita mencoba apakah di online shop sudah dimulai ditransaksikan uang seperti ini kita bisa mengeceknya ya di online shop kita coba buka di salah satu online shop apakah sudah ditemukan uang seperti ini yang diperjual belikan ini adalah beberapa contoh saudaraku ya di online shop sudah mulai diperjual belikan untuk koin gambar angklung tahun 2010 ini bisa menjadi rekomendasi banget buat kita semua sahabatku ya untuk mulai menyimpan uang ini sebagai aset di masa depan bahwasannya uang ini nantinya pasti akan diburu kolektor inilah daftar harga koin seribu angklung tahun 2023 baik sahabatku ya itu adalah salah satu tampilan di online shop bahwasannya memang uang seperti ini sudah mulai dipasarkan di online shop sahabatku ya kita sebelum memasarkan kita harus mengecek dulu mencari informasi bahwasannya pasaran uang seperti ini itu isaran harga berapa saudaraku jadi buat sahabat-sahabat bisa mengecek dulu di online shop marketplace atau di grup facebook sah-sah saja kita menjual berapapun barang yang kita miliki tapi apabila tidak sesuai pasaran maka akan menjadi guionan semata baik sahabatku ya kiranya cukup sekian informasi yang bisa Danendra sampaikan ya ingat bila mau menemukan uang seperti ini mending disimpan dulu sebagai aset di masa depan kiranya cukup sekian mohon maaf ada kekurangan salam hormat selalu dan jangan lupa dukungannya untuk ketik like komen dan subrednya juga bunyikan dan lonceng supaya terus mendapatkan update terbaru dari video Danendra channel dan sekali lagi saya ingatkan Danendra bukan channel jual beli Danendra adalah channel sharing informasi tentang uang lama dan uang kuno Indonesia yang ajap sekian salam hormat selalu salam damai selalu Danendra channel disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih telah menonton